Tapi kita memang tidak bisa menutup mata bahwa kemenangan Pak Prabowo itu adalah satu kolporasi antar kekuatan politik, paling terlihat juga harus bagi. Tapi ini berbaginya udah kebebelasan gitu. Dengan gemuknya kementerian itu lebih bagus, partai-partai yang seperti Nasdem, mungkin juga PDIP, PKI justru lebih bagus berada oposisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Unpacking Indonesia, saya Budius Ma'ruf, kembali kita bertemu dalam Ruang Konsensus. Dan hari ini kita mendengar kabar terbaru bahwa gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Petun, sudah resmi diputuskan dan ditolak atau tidak diterima oleh pengadilan. Artinya dengan demikian pemerintah Prabowo Gibran, kemenangan Prabowo Gibran sudah sah dan tidak ada lagi celah untuk kemudian mengatakan ada masalah legalitas dengan pemerintahan ini. Dan seperti biasa, hingga hari ini, mungkin hari keempat setelah pelantikan Presiden, masyarakat masih kaget dengan gemuknya Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran ini. Dan masih banyak catatan-catatan yang perlu kita diskusikan. Dan kali ini, saya sudah bersama dosen senior Universitas Nasional Jakarta, bersama Prof. TB Masa. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ini pertemuan pertama kita ya, Prof. Iya, pertemuan untuk Ruang Konsensus. Nah, Ruang Konsensus artinya konsensus sudah kita lihat sama-sama. Saking konsensusnya Prabowo Gibran, 109 Menteri, Prof. Catatan kritis apa yang Prof. TB lihat dengan gemuknya pemerintahan ini? Ya, kita bisa amati hampir semua pendapat, kalau kita perhatikan di media, di berbagai sumber, semua mengatakan terlalu gemuk. Terlalu gemuk? Terlalu gemuk ya, karena ini juga sejarah setelah kita pernah dulu, waktu zaman Bung Karno, di negeri Kora, itu malahan tidak sampai setahun. Tentu saja banyak faktor-faktor lain ya, karena situasi kondisi politiknya. Tapi kalau sekarang Kabinet 109, 109 itu, dia harus di-compare dengan yang satu adalah apakah bangunan kementerian yang cukup banyak itu, apakah efisien tidak itu yang pertama. Yang kedua, apa implikasinya? Dengan gemuknya, kementerian otomatis berimpas pada kinerja birokrasi. Yang ketiga adalah proses penyesuaian. Apakah mungkin dengan banyak itu kan berarti ada penyesuaian-penyesuaian. Dan itu tidak mudah. Jangankan ada kebijakan baru. Yang lama saja kita lihat, koordinasi antar kementerian saja luar biasa. Susahnya gitu. Apalagi ini tambah lagi. Ada wamen sampai berapa? Sampai dua, tiga ya. Jadi, kemudian yang penting adalah implikasi dari membengkak anggaran itu sudah pasti. Padahal kita di tengah-tengah kesulitan persiliran anggaran. Kan itu? Nah, soal lain apa? Soal lain, yang publik itu sebenarnya menolak. Menolak model. Ya, konsensus. Dengan atau koalisi atau akumudasi politik. Koalisi besar. Akumudasi politik yang di luar. Kalau ini dianggap sebagai balas burdi Prabowo kepada yang sudah mendukung dan juga kemudian mengajak yang berseberangan, ya juga tidak sebanyak ini. Mungkin Prof ingin mengatakan seperti itu. Tidak sebanyak. Misalkan satu partai aja dia bisa mengirimkan tiga sampai lima. Sebenarnya kan tidak perlu. Kalau misalkan okelah lima, tapi paling tidak 50-50 kabinet ahli misalnya. Orang-orang profesional yang jelas memiliki omotensi. Kita kemarin itu sebenarnya berharap ini kabinet Prabowo itu adalah jangkin kabinet. Kita harap begitu. Karena latar belakang Pak Prabowo seorang militer biasanya kan pertimbingan efisiensi itu kan sangat utama. Tapi kita memang tidak bisa menutup mata bahwa kemenangan Pak Prabowo itu itu adalah satu kolaborasi antar kekuatan politik paling dilihat juga harus bagi. Tapi ini berbaginya sudah kebualasan gitu. Bahkan kita lihat secara personal orang-orang yang masuk kabinet itu kan orang-orang juga meragukan. saya tidak perlu sebutkan orang per orang ya orang etis tapi tidak menyahut tidak merespon ya hope publik harapan publik gitu kan semua kaget itu walaupun dikatakan itu adalah hak progratif seorang presiden tapi bukan berarti itu tidak bisa dikoreksi ya justru publik ya justru publik harus banyak ya melakukan kritik-kritik ya agar betul-betul era kepimpinan Prabowo itu betul-betul bisa memberikan satu harapan baru bahwa kepimpinan Prabowo ini tentu ya lebih maju lebih baik ya lebih progres dari kepimpinan Pak Jokowi kan tapi kalau sama atau lebih buruk karena kegemukan ya itu nanti toh ujungnya kalau alasannya presiden karena Indonesia ini sangat luas Indonesia ini besar ya kan kalau dibandingkan dengan Eropa satu Indonesia itu sama dengan satu benua Eropa itu kira-kira relevan gak Prof? saya kira itu tidak relevan kalau itu argumennya itu ya jadi kalau kita lihat satu kementerian itu itu terdiri ada beberapa dirjen ya sebenarnya pembagian kewenangan kemudian bagaimana program-program kebijakan itu bisa di drive itu kan sangat tergantung pada kementerian kebawah dirjen ya maksudnya sebenarnya dirjen-dirjen itu tuh udah saya lebih jelas ya lebih fokus berbagian kerjanya gitu nah kalau satu kementerian ditambah ada one man tiga apa itu akan membuat implikasi pada kurulasi pada mungkin juga tumpang tindih mungkin juga akan terjadi apa ya birokrasi baru dalam tanda petik ya proses yang bertili-tili ya kemudian di dalam pengambilan keputusan ya kalau banyak komando bagaimana ya dalam satu birokrasi itu kan dia harus tegas jadi yang memiliki direction itu menteri menteri dipecah lagi ya walaupun nanti mungkin ada pembagian tugas tapi tidak semudah apa yang dibayangkan ya salah satu catatan kita tentang reformasi adalah sampai hari ini reformasi kita itu belum well perform itu beberapa pendapat ya beberapa peneliti itu sampai pada kesimpulan itu gitu loh nah apalagi sekarang ya tambah menteri tentu saja birokrasi ya implikasinya pada birokrasi itu juga sangat serius ya terjadi kegemukan ya nah berarti kalau kita lihat perkembangan hari ini dengan ditolaknya gugatan PDI Perjuangan ya kan artinya kan perlu sikap yang jelas dari PDIP artinya begini jika ternyata PDIP ingin bersama pemerintah berarti kan bakal nambah lagi pos menteri Prof TB melihat seperti itu enggak saya kira itu satu yang tidak mungkin yang pertama itu kan sudah dilantik yang kedua apakah PDIP apa namanya tentu dia sebagai partai besar ada prestis ya masa begitu proses selesai petunda selesai kemudian dia bermasuk saya kira etis tidak hanya tidak etis tapi posisinya sudah berbeda mungkin posisinya sudah berbeda kalau saya justru melihat ya dengan gemuknya kementerian itu lebih bagus partai-partai yang seperti Nasdeh mungkin juga PDIP PKI justru lebih bagus berada oposisi karena Pak Prabowo walaupun beliau seorang militer yang disiplinnya tidak diragukan tetapi yang kependalian birokrasi itu juga ada tumpang tindik dengan konflik kepentingan politik itu tidak mudah dikendalikan nah jadi berharap ya di samping ada self of control kita berharap ada kontrol dari di luar pemerintah ya pada kinerja para menteri-menteri itu supaya walaupun Pak Prabowo sudah melakukan kebujuan itu paling tidak walaupun tetap kebijakan itu mau diteruskan ya paling tidak pemerintah itu dipaksa untuk efesien ya sebenarnya menarik apa yang Prof T.B. sampaikan justru dengan banyaknya celah ya untuk tindak efisiennya Kabinet Prabowo ini justru kehadiran PDI perjuangan ya kenapa saya bilang hanya PDI perjuangan karena kan Nasdem sudah statement Prof bahwa mereka di luar pemerintah tapi tetap mendukung pemerintah kan begitu ya di luar kabinet tapi tetap mendukung pemerintah nah hanya PDIP artinya begini banyak hal yang bisa kemudian menjadi bahan apa pengawasan yang sangat cermat dari PDIP sebagai oposisi untuk melihat ini pemerintah kan begitu bro ya kan artinya ruang bagi PDIP perjuangan untuk mencari simpati masyarakat atau publik dengan model kabinet yang terlalu gemuk seperti ini justru menarik begitu ya bro ya jadi saya kira pertimbangan PDIP ya sebagian mengatakan sebaiknya memang PDIP harus di luar karena PDIP ini kan yang pertama dia sebagai partai besar yang kedua tentu saja perolehan suara pada Pilek kemarin itu bagaimana dia bisa mempertahankan bahkan bisa naik nah itu dia lebih untung ya kalau dia berada di luar pemerintahan karena kalau sekarang gue udah gak mungkin jadi lebih bagus dia berada di luar pemerintahan supaya apa supaya partai-partai yang tidak bergabung itu juga harus dilihat akan memberikan nilai tambah kepada pemerintahan Pak Prabowo demikian juga Prabowo harus melihat seperti itu jadi konotasinya kalau posisi itu jangan selalu negatif gitu loh karena seperti yang saya akumkan tadi pemerintahan yang begitu gemuk dengan jumlahnya akan beda banyak tidak mungkin ya kontrol itu hanya dari dalam ya jadi mesti ada kontrol dari luar artinya karena ada misi lain yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun demokrasi ini lebih baik dari waktu ke waktu demokrasi akan lebih baik kalau ada check ambulances itu kata kunci gitu artinya kalau Pak Prabowo juga memberikan ruang pada check ambulances berarti Pak Prabowo itu juga akan membawa satu legasi untuk akan datang ya kan jadi gak apa-apa Pak Prabowo jalan dengan programnya ya kan tetap apa yang diputus dianggap benar jalan tetapi juga dia harus buka ruang oposisi gitu supaya yang pertama penggunaan anggaran itu harus pastikan tidak bocor itu penting ya dan beliau sudah mengatakan dia kan kasih satu arahan agar kementerian kalau saya mengatakan itu sebenarnya kepada partai dia mau kasih apa signal jangan cari duit jangan cari makan dari APBN tapi gak bisa hanya berhenti pada statement itu mesti ada fungsi kontrol yang dia harus hidupkan salah satu adalah oposisi yang kedua juga adalah soal kinerja ya kinerja para menteri ya kinerja pada kabinet gitu nah Pak Bro tadi kan kalau kita lihat pada pedatu terakhir itu kan dikatakan ya kalau gak bisa tidur aja di rumah artinya dengan kata gue ganti ini kan begitu nah tentunya tidak hanya statementnya juga mesti itu datangnya dari apa namanya dari di luar pemerintahan kekuatan di luar pemerintahan nah tapi kalau ini bisa berjalan cek milisi itu saya kira apa yang menjadi khawatiran sebagian kalimat apa kabinet gemuk itu tidak akan bisa berbuat banyak mudah-mudahan ini salah satu jangan hilang keluarnya mudah-mudahan gitu ya tapi orang sebagian skeptif ya termasuk saya saya skeptif gitu terlalu gemuk itu pesimis ya pesimis gitu ya bahwa sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh publik adalah pemerintahan Prabowo-Gibrania segera bekerja bro ya kan segera bekerja terutama ingin melihat realisasi dari yang paling ditunggu itu adalah realisasi dari makan siang gratis atau apa gitu ya itu kan yang paling ditunggu nah di tengah banyaknya kabinet gemuknya kabinet ini salah satunya kan bukan hanya karena 109 tetapi juga ada beberapa kementerian yang dipecah ya kan maka ada satu departemen atau satu kementerian wawannya sampai dua atau tiga maka ada juga yang belum punya kantor jadi kalau selama ini kita selalu terbiasa bahwa 100 hari pertama rasanya itu juga skeptis juga banyak orang terhadap pencapai 100 hari kerja bahkan mungkin satu tahun pun belum tentu optimal sementara kerja kabinet yang lima tahun ini pro karena ini periode pertama ya kan paling hanya sampai dua atau dua setengah tahun karena dua setengah tahun dua setengah tahun berikutnya persiapan sudah untuk periode kedua nah jadi artinya kerja-kerja yang diinginkan oleh pro se-strong leadership seperti apa yang ingin ditegaskan oleh presiden kita apakah misalnya dengan membawa menteri-menteri ini ke Magelang untuk diberikan pembekalan yang lebih kuat lagi apakah itu sebenarnya sesuatu yang juga bermanfaat pro ya apapun lah ya bermanfaat atau tidak saya kira apa yang sih yang mau dicapai dengan membawa para menteri ya tiga hari ya apa sih yang mau dicapai gitu soal disiplin atau soal kinerja atau kemistri ya apapun lah lebih solid karena para menteri yang diutus oleh partai itu kan bisa ada pilihan jadi tidak ada alasan tidak bisa kerja tidak ada alasan juga tidak ada misteri karena seorang menteri itu kejabat tinggi loh jadi dia udah harus tahu apa yang mereka lakukan artinya kehadiran menteri itu tidak hanya membawa dirinya tapi dia membawa nama baik partai nah itu ya juga dipertanyakan oleh publik dan saya termasuk juga mempertanyakan buat apa kenapa tidak langsung action kerja yang lebih penting ya mas budi saya kira yang paling penting itu adalah yang pertama kan evaluasi pada level menteri kementerian itu setiap departemen itu kan sudah selalu ada dilihat ada dulu asli evaluasi itu ya itu yang pertama yang kedua kan juga ada apa ada sudah ada rumusan tentang KPI itu aja berlakukan termasuk juga tadinya saya bayangkan kenapa harus ada tambahan jumlah menteri yang terbanyak bukankah dirjen dirjen itu dan dia sudah pada sudah masuk lebih pada implementasi bahkan sudah masuk pada sektor kenapa itu itu aja yang tidak dimaksimalkan dimaksimalkan satu yang kedua juga kan ada irjen juga kontrol internal kemudian juga kenapa tidak kemudian langsung disambung ke lini level pemerintahan yang lebih bawah mulai dari gubernur kemudian kabupaten kota bupati wali kota itu kan sudah langsung operasional nah itu menurut saya itu lebih efisien dan lebih efektif karena mereka ini rata-rata PNS jadi lebih mudah dikendalikan tinggal apa yang sudah dibangun selama ini tinggal dievanolasi lagi kalau saya itu lebih relevan lebih realistis walaupun sekali lagi bukan berarti kita menolak tentang adanya akumulasi politik tapi kalau ini terlalu besar alasan-alasan yang dikemukakan itu saya kira saya khawatir itu tidak akan terkonfirmasi kalau saya realistis saja karena Mas Budi salah satu kegagalan kita dalam reformasi itu adalah birokrasi birokrasi yang sudah ada yang berapa yang lalu itu dikomandui oleh 34 kementerian itu saja masih lambat sekarang ditambah lagi coba bayangkan 2 kali 3 kali 4 untuk proses adaptasi saja itu akan memakai waktu paling tidak 6 sampai 1 tahun itu berarti ini bisa dibilang semacam eksperimen seorang presiden barangkali prok ya masa setiap ganti pemerintahan eksperimen kita sudah banyak kasus misalkan kita lihat kemarin ya proyek IKN itu kan tidak mudah juga dari segi onusasinya kelembaganya ya jadi perlu penyusuan-penyusuan perlu pengaturan esalonisasi penggajian segala makin katanya ada terlambat yang menerima gaji itu contoh-contoh jadi untuk mengembangkan sebuah organisasi apalagi birokrasi menambah jabatan menambah keunangan berbagi keunangan itu semua implikasinya pada apa namanya administrasi dan budget itu sudah pasti belum lagi itu juga ada terkait dengan koordinasi jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana dengan banyaknya jumlah menteri itu mungkin untuk bagaimana koordinasi yang efisien efektif bisa dilakukan itu juga banyak meragukan nah kalau kita lihat dalam pidato pertama presiden di depan MPR dan juga kemudian pada saat pengarahan rapat paripurna kabinet yang kemarin itu memang terlihat ada tugas-tugas yang sangat strategis yang harus dicapai oleh pemerintah misalnya bagaimana implementasi dari program makan siap itu segera terlaksana kemudian dalam waktu satu tahun kita sudah menuju suasem pada pangan kemudian juga suasem pada energi ya kan dan bagaimana program hilirisasi 26 komuniti itu sudah kelihatan apa jalannya akan segera menjadi lebih mudah nah dengan dibentuknya 7 menko ya 7 menko dan 40 ditambah berarti sekitar 40 kementerian dilengkapi dengan wamen dan kepala badan seolah-olah presiden ingin meyakinkan kepada masyarakat kami siap bekerja makanya kami perlu orang-orang yang fokus jangan lihat banyaknya tapi lihatlah kami akan bekerja secara efisien kita akan bekerja secara efisien dengan kontrol saya akan mengawal ini langsung seperti itu kan penjelasan Presiden Prabowo kemarin bagaimana pandangan Prof Tb ya boleh saya kita kan sudah panjang labor tadi tidak mudah tidak mudah itu sebagai satu statement politik boleh saja tetapi saya meragukan seperti yang saya katakan yang selama ini saja 34 menteri itu tidak maksimal mulai dari soal koordinasi kemudian soal kinerja kemudian soal pencapaian tarik-tarik itu masih banyak masalah akan begitu nah sebenarnya yang ingin saya katakan karena ini adalah langsung menyangkut implementasi implementasi program pada level yang terbawa itu ada di kabupaten kota kenapa tidak di deliver langsung itu malah lebih mudah jadi kebijakan yang disiapkan oleh dirijen dirijen tentu itu semua sektor-sektor pembangunan lalu itu yang kita bahas tadi tetapkan KPI-nya tetapkan targetnya itu paling lebih sederhana dan sampai hari ini pun saya belum pernah mendengar bahwa Presiden mengedepankan unsur KPI belum pernah seharusnya padahal kan itu kan instrumen yang paling gampang untuk mengejar target kalau dia seorang manajer atau direksi ini KPI Anda waktunya setahun saya akan evaluasi bersama KPI udah gak perlu ada pembekalan segala macam segala macam artinya orang-orang yang dipilih yang ditunjuk artinya sudah dengan sebuah pertimbangan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah capable tidak hanya karena alasan politis tapi juga punya kapasitas seperti itu kan kenapa KPI ini tidak menjadi sesuatu yang dikedepankan padahal itu hal yang esensial dalam sebuah birokrasi kementerian tanpa KPI kita susah untuk mengukur karena nanti apalagi di apa evaluasi kabinet kalau waktu jaman Pak Jokowi kan ada di sekretaris standus kabinet KSP atau apa ada unit nah itu aja diperbaiki lagi dikuatkan lagi sehingga KPI itu betul-betul sangat terukur sehingga sangat mudah Pak Jokowi berangkali 6 bulan udah bisa lihat posisi kerja pada setiap menteri itu udah seperti apa itu malah lebih mudah ketimbang itu tadi ya birokrasi yang semakin gemuk nah karena itu ya saya tetap pesimis gitu saya tetap pesimis sekali lagi birokrasi selama ini aja banyak persoalan ditambah lagi ya apalagi dengan ya kita taulah model-model politisi yang lebih banyak berorientasi pada kepentingan dirinya maupun kepentingan partai apakah dengan pendekatan militeristik dengan strong leadership gaya militer seorang presiden apa ketegasan dan pencapaian KPI itu mungkin akan bisa didorong barangkali Prof atau justru itu jadi bumerang ya ya boleh aja saya katakan bisa aja cuman apakah semudah itu itu pertanyaannya ya mau menegakkan tingkat disiplin seperti itu sekarang kalau kita mulia orang-orang yang direkrut ya dalam kabinet itu coba aja lihat apakah menggambarkan bahwa ini akan bisa bekerja sebagaimana dimengarakan orang ke second kabinet jadi jangan bicara soal apakah garis kemana itu akan efektif tanya dulu pada person-person yang direkrut itu apakah mereka punya kompetensi apakah mereka cukup punya pengalaman apakah jejak rekamnya ada saya apa pun disiplinnya kalau roh materialnya barang haslinya itu memang gak siap pakai saya kira apapun apa yang ingin dicapai saya tetap meragukan nah ini di tengah keterkejutan publik dengan kabinet merah putih ini ya kan ya tentu keterkejutan ini positif tapi kok sebanyak itu kan begitu ya bukan berarti kemudian ini gak benar nah ada tiga menteri yang kemudian menimbulkan polemik belum satu minggu dari misalnya menko hukum Prof. Yusrael yang mengatakan bahwa peristiwa 98 bukan pelanggaran hak merat ya kan langsung kemudian muncul kontroversi kemudian menteri dari PAN ya kan menteri desa tertinggal Yandri Susanto yang menyalahgunakan kopsuratnya untuk acara haul apa kepentingan keluarganya menggunakan kopsurat kementerian ya kan ya itu juga kemudian menjadi langsung menjadi sorotan dari publik ya kan wah ini bagaimana menteri Pak Probo kok belum apa-apa belum bekerja tapi sudah mengumpulkan masyarakat untuk sebuah kepentingan politik tertentu yang beralaskan acara haul keluarganya gitu juga yang ketiga adalah menteri HAM naturalis pigai ya kan yang langsung berbicara bahwa kementerian dia butuh anggaran 20 triliun kan begitu jadi kekagetan kekagetan ini ya kan yang semestinya belum harusnya nggak ada nggak ada dulu kan begitu Prof nah tetapi kita melihat respon dari Presiden masih belum nampak kecuali yang diterjemahkan oleh Seskap dengan menertibkan bahwa jangan menyalahgunakan apa kewenangan sebagai penjabat negara untuk kepentingan keluarga nah ini gimana Prof strong leadership itu kayaknya belum belum nampak nih strong leadership itu akan jalan bila ya SDM yang direkrut dipastikan akan bisa mengikuti directionnya tapi itu yang juga menyerankan kan ada proses pemanggilan ketitanya dulu semua kan mengirim si Vika apakah jejak rekamnya itu dari situ sudah bisa digiak ya kok masih ada menteri menyalahgunakan kewenangan kekuasaan itu layak diganti gak sih Prof kalau menurut Prof yang model Yandri Susanto itu ya berarti dia gak ngerti dia pejabat publik itu yang saya heran dia pejabat dia juga pernah di DPR kan hal-hal seperti itu masa dia gak sensitif itu yang saya bilang kualitas SDM kualitas para menteri yang direkrut itu yang orang masih ragu ya apakah para menteri yang direkrut yang banyak atau tidak sama juga menteri HAM kok belah papa ngomong 30 triliun 20 triliun itu di ruang publik itu gak boleh itu gak boleh itu soal etika pemerintahan soal-soal yang belum diputuskan di dalam rapat apa sidang kabinet itu kan gak boleh kalau itu bisa direalisasi kalau tidak apa tetap ini mencerminkan bahwa menteri ini memang sebenarnya tidak apa ya tidak well formed berarti koordinasi memang belum jalan nampaknya ya bro bukan hanya koordinasi tetapi para menteri ya kalau kita lihat kes itu dia tidak tahu bahwa dia itu pejabat publik bahwa dia seorang menteri jadi tingkal laku attitude-nya maupun statement-statement yang tidak perlu ya kalau mungkin kalau sebelumnya kan sebagai aktivis kah apa itu bebas tapi kalau dia sudah masuk dalam pemerintahan gak bisa ada etika pemerintahan ya ada kebijakan yang yang dia tidak boleh sembarangan dan kemudian dia juga harus menjaga ya agar penggunaan keundangan itu tidak salah kaprah ya belum apa-apa wah ini kepentingan pribadi ya itu kan naib sekali ini baru loh baru berapa hari nih ya jadi dari situ melihat skeptif gitu loh nah jadi sekali lagi saya tetap pesimis saya dengan beberapa kes ini apakah kes seperti ini treatment apa yang sebaiknya dilakukan oleh presiden ketika menemukan kasus-kasus seperti ini karena kalau didiamkan bisa jadi akan banyak menteri benar kata Prof. TB tadi span of control-nya terlalu jauh nih 109 menteri dan wakil menteri satu yang bertingkah seperti ini kalau tidak ada treatment ya misalnya aku men ya kalau ditegurkan nggak mungkin ya Prof. TB lucu aja kalau sudah ditegurkan nggak mungkin harusnya ya memang copot-copot aja supaya memang ada kewibawaan presiden bahwa ketika ada anggotanya yang memang tidak pantas di mata masyarakat nggak ada kompromi bilang ada misalnya partenya PAN PAN Anda ganti deh talon yang lain jadi Mas Budi kita lihat aja kita tunggu di 3 bulan itu 3 bulan atau 6 bulan jadi kan Pak Prabowo Anda jelas pidatunya ya harus disiplin dan sebagainya itu nah jadi kalau masih juga muncul hal seperti itu ya kita lihat apakah pidato itu itu apa namanya menjadi satu potongan saja atau hanya sebatas pidato sebatas pidato ya kita lihat aja ya 3 bulan 6 bulan itu jadi memang menteri-menteri yang tidak Prof. ya harus diganti tanpa harus merusak kabinet yang dasarnya adalah koalisi ya Prof ya tetapi ini kan persoalan personal bukan persoalan politik tapi kan persoalan personal diminta artinya publik menuntut ada ketegasan seorang kepala negara kepala pemerintah mana kala timnya ada yang anggaplah cacatkan begitu ini kan segera ketahuan nih Prof kalau nggak ketahuan semisalnya berdasarkan undangan yang berkopsurat Garuda itu Bro benar datang ya kan kan bisa kebayang karena kan konon istrinya sedang ikut kontestasi pilkada artinya kan disitu ada unsur penyalahgunaan kewenangan padahal kan Prabowo berharap sekali ya kabinetnya ini benar-benar kerja untuk rakyat ya jadi itu yang kasar kalau kita lihat itu kan kasar sekali dalam penyalahgunaan wonang ya atau fasilitas bahkan kita lihat banyak yang kalau kita lihat tidak tampak banyak hal tidak tampak itu juga bisa dilakukan oleh seorang pejabat publik oleh seorang menteri ya nah disinilah Pak Prabowo sekali lagi ya dia tidak mungkin bisa kontrol itu tidak mungkin bisa kontrol oleh karena itu hanya yang bisa melihat itu adalah publik atau oposisi kemudian lagi ya jadi kita ya kita sudah tahu lah ya bagaimana canggihnya di dalam permainan penggunaan kewenangan kekuasaan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok ya itu kan sudah canggih-canggih apalagi mereka ini kan latar belakangnya politisi ya jadi Pak Prabowo itu harus menunjukkan sekali lagi ya statement beliau pidato beliau arahan beliau apakah itu punya implikasi yang sangat serius sehingga memang anggota Kabinet itu betul-betul bekerja secara disiplin nah itu itu yang ditunggu oleh publik gitu loh dan kira-kira menurut Prof apa yang harusnya disampaikan oleh Presiden pada saat pembekalan di Akmil Magelang ini Prof dengan situasi ada semacam oh ternyata ada celah-celah seperti ini ya kan apa yang akan ditekankan oleh Presiden saat 3 hari di Magelang ya apa yang pidatukan itu ditegaskan ulang Tos Mewa Menteri kan sudah tanda tangan fakta integritas itu aja diingatkan lagi dan apa namanya dan beliau harus menunjukkan bahwa saya akan betul-betul saya akan terapkan disiplin ini jadi dikuatkan lagi bahkan mungkin juga perlu dinyatakan berapa 3 bulan 6 bulan kalau tidak yang realistis berapa lama Prof dengan situasi seperti sekarang ini ya 3 bulan 6 bulan sudah bisa dilihat 6 bulan apa yang dilakukan 3 bulan pertama itu kan sudah kelihatan makanya seorang Menteri itu untuk start awal itu itu harus bekerja 24 jam kalau enggak enggak bisa waktu 5 tahun itu kan singkat sekali ini waktu penyesuaian berbena-bena karena ada pemekaran kementerian itu bisa makan waktu 6 bulan sampai setahun itu nah Prof Pak Jokowi kan memang sudah purna tetapi apakah memang langsung hilang begitu saja pengaruh seorang Jokowi menurut Prof TB dilihat dari unsur kemenangan dari pemerintahan baru ini kan kontribusinya Pak Jokowi kan cukup signifikan nah menurut Prof apakah dalam hal-hal tertentu ya seorang Jokowi masih bisa memberikan pengaruhnya untuk kebaikan pemerintah misalnya karena kan kita melihat memang one team press sepertinya tidak akan diaktifkan oleh Presiden ya kan meskipun sebenarnya menurut konstitusi pemerintah itu harus ada one team press gimana Prof melihat ini ya secara politik gak ada orang-orang tokoh sampai dia kalau dia sudah tidak pemerintah tentu pengaruhnya akan hilang ya untuk sebagian tapi tidak untuk sebagian yang lain ya karena namanya politik jadi apalagi kalau kemenangan Pak Prabowo itu kontribusi dari Pak Jokowi itu sangat signifikan ya jadi dari situ saja menurut saya tidak akan apapun Pak Jokowi itu tetap membangun politik pengaruhnya ya melalui orang-orang yang dititipkan kalau politik pengaruh Pak Jokowi itu tidak ada impactnya gak mungkin ada berapa orang makanya ada yang mengatakan wah ini kami Prabowo rasa Jokowi nah itu indikasi jadi menurut saya tidak mungkin apalagi Pak Jokowi ini kan juga sebuah representasi dari kepentingan ekonomi politik ya gak mungkin jadi Pak Jokowi bisa dua priode itu juga ada sahan dari kekuatan-kuatan ekonomi politik itu tidak mungkin dihilangkan hanya saja apakah kepentingan itu masih dalam tanda petik batas-batas yang bisa diakomodasi atau ini justru akan membayarkan pemerintahan Pak Prabowo sendiri atau menjadi beban kan begitu itu berpulang lagi kepada Pak Prabowo apapun karena beliau sebagai kepala eksekutif sebagai presiden tentu harus mengambil suatu sikap ketegasan apabila ruang-ruang akomodasi itu sudah offside begitu juga terhadap partai-partai yang ada kalau dilihat memang nanti di evaluasi kalau kabinet kabinet yang dari partai-partai itu tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan tentu dia harus berani ganti ya mungkin bisa juga ditawarkan kepada yang lain termasuk juga kepada PDP kalau PDP masih mau jadi masih masih ada ruang jadi artinya Prof.TB melihat memang bahwa kemudian ada istilah ini sebenarnya kabinet priode Jokowi priode ketiga kan begitu ada juga yang mengatakan karena dilihat masih dominan kan tapi sebenarnya kalau dilihat dari jumlah komposisi kabinet sebenarnya ini bukan Jokowi sekali Jokowi dua priode 34-34 walaupun itu memang aturan dari undang-undang kementerian seperti itu ini kan menjadi luber karena undang-undang kementerian sudah dilubah tidak ada batasan jumlah kalau kita melihat statement Presiden Prabowo kemarin misalnya buat apa kita menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang kelapanan artinya begini Prabowo memang ingin fokus tidak ingin mengejar yang sifatnya semacam indah di luar seolah-olah kita ini sudah menuju negara maju masuk dalam kelompok negara maju dengan PDB yang tinggi nah Prabowo ingin secara lebih real menyentuh persuluan-persuluan rakyat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya nama susah apakah ini menunjukkan mulai berkurang pengaruh Pak Jokowi maksud saya begitu Prof saya tidak melihat kalau dikaitkan G20 itu kalau saya melihat dan juga mungkin ini juga perlu dikritisi juga statement Pak Prabowo artinya itu tidak perlu dikonfrontir lebih penting kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh rakyat daripada menjadi anggota Haji 20 misalkan itu tidak perlu dikomentari kalau ingin mengurangi meskina meningkatkan gizi tidak perlu diambil itu tidak perlu karena apapun ini negara besar jadi kehadiran dalam forum-forum kerjasama internasional itu harus terus diikuti harus proaktif dan itu bukan di situ isunya jadi kalau ini ada program kepada kepentingan rakyat yang tetap jalan bahkan menurut saya politik luar negeri Prabowo itu harus lebih progresif lagi harus lebih baik dari Pak Jokowi apapun kemarin itu orang mengakui dengan posisi yang terakhir itu penyataan dari Indonesia tentang Palestina itu kan orang luar biasa tidak hanya disambut oleh negara yang anti penyajahan Palestina tapi juga domestik luar biasa itu di puji-puji artinya ini kan cermin dari kebijakan Pak Jokowi jadi menurut saya justru peranan Indonesia dalam kancah dunia diplomasi itu justru harus lebih ditingkatkan jadi tidak perlu ini penting bukan itu tapi yang kita perlukan ini negara besar bagaimana diplomasi-diplomasi itu bisa menguatkan peran pengaruh kita di dunia nasional maupun kepentingan kita dari kerjasama yang terjadi itu untuk memperkuat berbagai apa namanya kebijakan-kebijakan pembangunan terutama di bidang ekonomi nah bahkan Pak Prabowo itu kan juga coba mendekati Rusia untuk kerjasama di bidang itu bagus artinya kita ingin menunjukkan bahwa negara kita dan mengandung politik bebas sakti nah jadi saya kira itu siap mesti lebih ditingkatkan lagi ya berarti itu bagian dari yang yang perlu dikoreksi dari Presiden Prabowo nah apalagi memang Prof kita sangat menyadari di era Pak Jokowi beliau sangat begitu optimis 2045 kita sudah mencapai level negara maju dengan income per rapita sudah mencapai 12.000 sampai 14.000 US dollars dan itu kan nggak mudah ya kan nah misalnya cara untuk mencapai seperti visi Indonesia emas itu caranya salah satunya adalah memang dengan mengejar target pertumbuhan ekonomi ya mencapai 8% di era Pak Jokowi belum pernah mencapai 8% nah dengan membuka pemerintah cara kerja pemerintah dengan kabinet yang gemuk ini Prof apakah menurut Prof TB target pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% sehingga secara gradual secara bertahap kita menuju pertumbuhan ekonomi dan income per kapita yang dari sekarang anggaplah 5.200 kemudian kita menjadi 6.000 7.000 sampai ke angka 12.000 dalam waktu 20 tahun apakah ini sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat kita dengan situasi sekarang ya itu kan dengan ada prasyaratnya jadi kembali lagi apakah kabinet itu bisa diarahkan untuk mencapai target pertumbuhan itu itu yang pertama yang kedua problem kita pemerintahan ini kembali lagi kepada lambatnya birokrasi kembali lagi itu bisa jadi faktor penghambat penghambat istilahnya kalau mesin birokrasinya itu tidak tidak progresif enggak mungkin karena ini adalah kerja-kerja yang real yang sangat terukur dan perlu ada inovasi-inovasi dalam pembuatan kebijakan untuk menemukan kemudian apakah namanya hilirisasi dan seterusnya ya bagus-bagus saja apakah kembali lagi apakah kabinet yang dibentuk itu apakah juga bisa lalu bagaimana peran dari kepala-kepala daerah pada akhirnya itu kan juga terkait dengan daerah soal hilirisasi itu kan ada di daerah juga komoditas-komoditas seunggulan misalnya apakah hanya kita menjual bahan mentah bahan mentah enggak ada edit value-nya itu kan sebuah tantangan ini kan membutuhkan suatu inovasi tinggi gitu loh nah kembali lagi apakah kabinet yang gemuk itu bisa ya apa namanya mencapai target itu nah jadi itu masih question mark walaupun bisa tapi membutuhkan persyarat persyarat yang sangat berat ya kalau menurut saya 8% itu luar biasa loh walaupun banyak orang mengatakan sebenarnya 5% kalau pemerintah ini jalan slow saja 5% itu ya udah jalan gitu loh ya tinggal bagaimana mencapai 3% nah itu juga terkait dengan apa namanya kemampuan ya fiskal kita bisa gak untuk mendorong agar target-target itu bisa capai kalau tidak efisien salah dalam penggunaan anggaran tidak tepat sasaran apalagi bocor gak mungkin gak mungkin 8% jangan-jangan mempertangani 5% pun susah ya kan padahal dengan menteri keuangan yang sama ya yang lebih dianggap punya pengalaman selama hampir anggap 10 tahun artinya kan dalam pengelolaan fiskal tentu ada harapan ya menteri keuangan yang sekarang yang juga dipilih kembali harapan apa nambah utak setidaknya begini ada harapan dari presiden Prabowo dengan dipakainya kembali menteri keuangan Sri Mulyani ya target untuk mencapai menaikkan 3% lagi kan begitu ya seolah-olah itu seolah-olah sesuatu yang bisa dilakukan tapi kalau kita melihat kendala dari pemerintah itu adalah lambannya birokrasi 34 kementerian aja itu sudah lambat ditambah 3 kali lipat dari yang sebelumnya berarti kan harapan dari optimis kembali menjadi pesimis nih Prof apa seperti itu kondisinya ke depan iya kita belajar dari pengalaman pemerintahan Jokowi apa dulu janji Pak Jokowi bahwa di kantong dia itu ada berapa triun potensi uang masuk itu bahkan kritik-kritik seperti Dr. Faisal Basri itu kan banyak penggelapan pajak kemudian kita juga dikejutkan oleh temuan apa namanya Mengko Polkukam Pak apa namanya Pak Mahfud Pak Mahfud ya akhirnya nggak jelas jadi kalau itu tidak bisa diselesaikan ya ditertibkan ya maka dari mana rumusnya kita bisa mencapai 8% karena itu semua itu akan memberikan kalau itu bisa di apa namanya dikontrol ya penggelapan pajak kemudian kebocoran penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan sasaran barangkali itu ada secerca harapan tapi kalau kalau itu tidak ada indikasi yang cukup kuat saya kira 8% itu akhirnya cuma ilusi aja saya saya khawatir itu sebagaimana yang juga pernah di-state oleh Pak Jokowi atau pada akhirnya cuma berapa kan tidak mungkin juga dia bisa mencapai padahal idenya kalau menurut saya prof idenya untuk mencapai 8% itu makanya kan selalu dihimbau kita bersatu kita kompak supaya stabilitas politik dalam negeri itu kan bisa didapatkan karena kita mau mengejar pertumbuhan 8% oke kalau itu saya kira tidak sulit dan ini sudah dijawab dengan koalisi persatuan kita dukung tetapi yang lebih penting selain itu adalah bagaimana low investment itu menjadi kunci ya kepastian hukum dengan ekonomi itu dua semata uang kalau penegakan hukum level tidak jalan tidak mungkin ekonomi itu tidak akan bergerak para investor ya mikir-mikir gitu loh dan kita beberapa kali pemerintahan itu kan selalu menjadi apa namanya pertanyaan jangankan permintaan Jokowi permintaan DSB aja sering dipertanyakan bagaimana penegakan hukum ini ya ada beberapa senturi segala macam ya kasus-kasus besar itu juga pada masa Pak Jokowi nah oleh karanya Pak Prabowo itu mesti belajar betul karena low investment ya penegakan hukum itu adalah kunci ya dari apa namanya satu ya untuk lebih efisien kepastian di dalam bisnis dan investasi dan seterusnya nah kalau itu apalagi itu kan sudah di state ya di dalam nah itu tinggal dijalankan aja nah apakah Pak keadaan Pak Yusril bisa bisa menampal itu ya ya jangan sampai di belakang apa udah ya masalahnya kan belum apa-apa Yusril sudah langsung bikin statement kemudian dianggap blunder kan sudah mendatangkan semacam reaksi dari para aktivis HAM ya kan ya startnya juga jangan itu dia lebih bagus bagaimana pandangan dia langkah-langkah dia untuk penegakan hukum keadilan itu lebih produktif kalau soal isuhan itu kan sangat politis saya kira tidak harusnya diplomasi aja ya cukup diplomatis aja tidak perlu juga ditanggapi itu kan barang lama yang terus biarin aja tetapi yang ditunggu oleh rakyat ini apakah ya mengku ya hukum HAM ini apakah bisa memberikan signal bahwa hukum Indonesia keadilan Indonesia itu betul-betul tegak itu yang ditunggu gitu nah Prof apa saran Prof TB untuk pemerintah ini bayangkan Prof 109 dalam hal menyampaikan informasi-informasi kepada publik dalam hal setiap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awak media apakah seluruh menteri ini diberikan kebebasan untuk berbicara saya pikir panggungnya akan sangat ramai sekali kalau setiap saya keluar kantor di Cegar Wartan di Jawa ternyata pernyatanya keliru dan seterusnya yang lebih baik seperti apa Prof apakah menteri ini tidak usah terlalu banyak bicara ke media sekalipun cukup lewat jalur yang sudah ada misalnya kantor komunikasi presiden atau seperti apa Prof supaya mereka ini tidak terlalu banyak menjadi media darling sebaiknya memang informasi dari pemerintahan kabinet itu satu pintu terutama yang menyakut kebijakan kebijakan strategis tidak boleh setiap menteri ngomong khususnya yang menyakut kebijakan strategis tapi kalau sifatnya teknis itu bisa saja dijawab oleh kementerian apa namanya teknis atau kementerian sektoral itu boleh saja tetapi yang menyakutkan kebijakan strategis itu kalau semua menteri menjawab apalagi ini para politisi wah itu bisa kacau itu nah justru mungkin Pak Prabowo itu sudah mengambil langkah-langkah itu untuk menetipkan pernyataan-pernyataan informasi dari pemerintah saya kira beliau akan berpikir itu apakah itu berupa semacam SOP bahwa yang boleh bicara adalah misalnya hanya nyuruh bicara atau menteri yang ditunjuk ya kan karena yang kita bayangkan di media pro 100 orang menteri artinya satu hari itu bisa ada 100 statement dan semuanya sedang mencari panggung juga tidak boleh tidak boleh kira-kira ini yang apa mungkin kebijaksanaan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada para menterinya tidak boleh kan Pak Prabowo sudah mengatakan tidak ada visi misi partai menteri jadi tidak ada visi-visi presiden jadi semua tunduk nah itu harus tercerminkan juga tidak mengelola informasi ya itu harus satu pintu ya kemudian tidak semua apa yang menjadi pertanyaan publik itu harus dijawab oleh setiap orang ya itu tidak bisa itu akan mengacaukan dan nanti akan memberikan dampak kepada image ya kepada pemerintahan Prabowo nah saya kira ini yang harus juga menjadi perhatian ya oleh Pak Prabowo di dalam mengelola informasi atau keterangan PES ya kepada publik karena betul Mas Budi 100 menteri bayangkan setiap menteri semua ngomong udah itu saling saling asingkron yang dawat dan mereka sama-sama sedang mencari panggung juga ya kan tidak boleh ini mereka sebagai pemerintah anggota kabinet mereka harus tunduk pada SOP yang sudah ditetapkan kalau tidak bisa kacau kemudian yang lebih penting adalah terutama ya pada kementerian-kementerian yang apa yang dipecah kemudian juga ada women ya itu sering sering slip itu ya jadi nanti antara pernyataan menterinya dengan wakilnya bisa beda atau menter-menteri yang sudah dipecah itu kacau itu artinya itu hal-hal yang harus dirapikan oleh presiden kita kan sering menyaksikan antara satu menter dengan menter itu sudah sering kita jangan sampai seratus menteri ini itu tidak bisa terkelola dengan baik terakhir ini saya tetap menanyakan ke tamu yang hadir di sini bagaimana Prof melihat Prof Roma wakil presiden kita dalam empat hari ini yang sepertinya kalau kita lihat sudah keluar dari pakem wapres-wapres kita di era pemerintah sebelumnya yang lebih banyak di kantor sekarang ini mas wapres itu malah langsung sudah langsung meninyo-nenyo proyek-proyek strategis itu sesuatu yang positif tidak menurut Prof ya kembali lagi tentu presiden ini kan sudah ada pembagian kerja bahkan kewenangan apa saja yang di deliver ke wakil presiden apakah wapres ini bekerja sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh presiden tapi kalau tidak itu nanti akan mendatangkan persoalan pekerjaan rumah atau bahkan ini akan mendonggridkan kabinet atau lebih khusus pada presiden jadi yang kita lihat aja nanti kalau kita terlalu banyak nyinyir kan dianggap oh ini kan belum bekerja tapi kalau kita lihat dari beberapa indikasi itu ya itu kembali lagi tadi diskusi kita bahwa yang kita persoalkan itu bukan hanya sebatas banyaknya jumlah kabinet tetapi orang yang hadir sebagai menteri diberikan jabatan menteri apakah itu sudah memenuhi kelayakan itu harus kita pertanyaan terus nah soalnya kalau hanya sekedar memantau pelaksanaan proyek-proyek pemerintah misalnya itu kan bagus Prof tapi kalau dalam beberapa dalam dua hari pertama itu yang kita saksikan bersama adalah WAPRES sudah menandatangani atau pembicaraan-pembicaraan dengan antar negara dengan Cina dengan Korea Selatan apa apa memang selonggar itu Presiden Prabowo memberikan kewenangan kepada WAPRESnya ya kita kan gak tahu ya tetapi itu ini kan baru berapa hari baru berapa hari kita lihat secepat itu apalagi itu yang menyangkut perjanjian perjanjian strategis apa ya gitu ya nah itu jadi pertanyaan juga jadi hal-hal seperti itu nah ini yang harus di apa namanya yang harus menjadi perhatian ya Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan sekali lagi jadi kalau WAPRESnya jalan kemana menteri jalan kemana maka itu semakin menjawab atau mengkonfirmasi orang ragu ya terhadap rekrutmen kabinet ya seperti yang kita diskusikan tadi apakah orang-orang yang hadir dalam kabinet itu memang memenuhi kualifikasi itu patut kita pertanyakan gitu ya dan ini memang sesuatu hal yang baru selama ini bahkan kita punya WAPRES dari Pak Ma'ruf Amin Pak Yusuf Pak Budiono lebih banyak acaranya acara kegiatannya kegiatan ceremonial yang banyak serep kalau sekarang sepertinya Mas Gibran mulai diberdayakan kembali membuat kepertanyaan yang saya tadi apakah ini dalam konteks masih tingginya pengaruh Presiden ketujuh Joko Wintoro itu maksudnya Pak jadi kalau-kalau di luar track itu mengindikasikan bahwa pengaruh masih kuat jadi yang ada adalah persaingan atau pengaruh kekuasaan itu tetap jalan sebenarnya kan tidak boleh kalau sudah dalam satu kemandu Presiden maka itu tidak boleh terjadi yang seperti itu jalan masing-masing jadi bekerja sesuai dengan kekurangan yang diberikan itu salah satu indikatornya tapi kalau masih masih itu terjadi itu menunjukkan bahwa Kabinet ini tidak terorganisir disiplin sebuah pemerintahan yang ideal Prof kita sudah satu jam tidak terasa closing statement Prof ya apapun keputusan diambil oleh Pak Prabowo dengan Kabinet 100 ini tetap publik masih menunggu masih berharap menunggu kemudian sekalian berharap 3-6 bulan kalau memang nanti setelah ada evaluasi memang kalau tidak perform ya harus diganti dan tidak perlu sunggan-sunggan karena kehadiran Kabinet yang cukup gemuk itu itu akan memakan biaya ya anggaran yang cukup besar dan itu adalah digunakan uang rakyat gitu jadi kita sudah sepantasnya selalu mengkritik itu warai baik terima kasih Prof sama-sama penonton ruang kongresus unpacking Indonesia memang Kabinet Prabowo Gibran ini sangat menjanjikan buat masyarakat warai Indonesia tetapi dibalik menjanjikannya itu dengan ketegasan atau raut muka Presiden Prabowo yang tegas serius ternyata banyak persoalan yang mestinya dari awal ini memang harus dirapikan oleh Presiden Prabowo demikian dulu perbincangan kita di ruang kresus kita ketemu di episode mendatang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh